Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Cirebon Channel Petani Milenial Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai Penyebab kerontokan bunga tanaman cabai Dan cara pengendaliannya Untuk yang sudah subscribe di Cirebon Channel Petani Milenial Saya ucapkan terima kasih Dan yang baru menonton di video Cirebon Channel Petani Milenial Silahkan subscribe Yuk dilanjut Dalam budidaya tanaman cabai Bisa dibilang gampang-gampang susah Karena memerlukan teknik penanaman yang benar Budidaya tanaman cabai Bisa dibilang susah Bagi baru awal atau baru mencoba menanam cabai Dan sebaliknya Bagi yang sudah senior atau terbiasa Akan menjadi hal yang sangat mudah Untuk menanam cabai Dalam menanam cabai Permasalahan yang sering timbul Dan dikeluhkan oleh petani cabai adalah Rontoknya bunga pada tanaman cabai Dan kerontokan bunga cabai Dapat menyebabkan panen Tidak sesuai dengan harapan Kerontokan bunga pada tanaman cabai Yang tidak terkendali Akan sangat merugikan bagi petani Karena kemungkinan besar gagal panen Akan terjadi oleh petani cabai Biasanya bunga tanaman cabai rontok Dimulai saat tanaman cabai memasuki fase generatif Yang disebabkan oleh Kesalahan teknik pemberian nutrisi Atau teknik budidaya yang kurang tepat Inilah penyebab bunga cabai menjadi rontok Yaitu Kelebihan unsur nitrogen Kekurangan air Penggunaan ZPT yang berlebihan Serangan hama penyakit tanaman cabai Yang tidak terkendali Dan Kekurangan unsur kalsium Kelebihan nitrogen Artinya Kebiasaan petani cabai Memberikan unsur nitrogen Pada saat tanaman cabai Sudah memasuki fase generatif Memasuki pembungaan Kebutuhan nitrogen menurun Nitrogen dibutuhkan saat pertumbuhan saja Pembentukan ranting dan cabang tanaman Jika kita mengaplikasikan pupuk nitrogen terlalu tinggi Di saat pembungaan Maka akibatnya sangat fatal Yaitu bunga cabai akan menjadi rontok Penyebab kerontokan bunga pada tanaman cabai Selanjutnya yaitu Kekurangan air Jika kekeringan atau tanaman kekurangan air Terjadi pada saat pembentukan bunga Maka bunga akan mudah menjadi rontok Jika terjadi saat cabai berbuah Maka buah cabai akan kehilangan bobotnya Penyebab kerontokan bunga tanaman cabai selanjutnya Yaitu penggunaan jet PT yang berlebihan Jet PT memang dapat merangsang tanaman untuk berbunga dan berbuah Sekalipun di luar musim Akan tetapi dosis harus tepat Harus sesuai anjuran Jika berlebihan Maka bunga tanaman cabai akan mudah menjadi rontok Serangan hama penyakit tanaman cabai juga menyebabkan bunga cabai menjadi rontok Karena keberadaan hama trips atau kutu daun pada daun muda dan bunga perlu diwaspadai Selain menghisap cairan daun Hama ini juga menghisap cairan yang ada di bunga cabai Hal inilah yang menyebabkan bunga tanaman cabai menjadi rontok Penyebab terakhir kerontokan bunga tanaman cabai adalah kurangnya asupan unsur kalsium Karena unsur nitrogen yang berlebihan apalagi jika tanam cabai di musim hujan Maka penyerapan unsur kalsium dalam tanah menjadi terhambat Oleh karena itu petani cabai bisa saja menambah unsur kalsium Dengan cara mengkocor atau menyemprot tanaman cabai di saat cabai sudah keluar bunga Inilah cara mengatasi bunga rontok pada tanaman cabai Yaitu menggunakan pulsa melastik hitam perak Untuk menjaga kelembaban tanah agar tetap stabil Terutama ketika di musim hujan Penggunaan mulsa plastik juga berfungsi untuk mengurangi resiko serangan virus atau hamat tanaman cabai Dan menghambat pertumbuhan guluma Sehingga kerusakan akar akibat penyiangan dapat dihindari Kemudian pemupukan yang berimbang Pemberian pupuk sesuai dengan kebutuhan tanaman Baik nitrogen, fosfat, dan kalium Menghindari penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi Ketika memasuki fase generatif pada tanaman cabai Selain dapat mengurangi penyerapan kalsium Unsur nitrogen yang tinggi meningkatkan resiko serangan penyakit tanaman cabai Hindari penyemprotan pupuk daun yang bersifat asam Hingga membuat buah cabai kuyuk Terutama yang mengandung nitrat tinggi Karena hal itu juga dapat menjadikan bunga atau buah tanaman cabai menjadi rontok Menjaga kelembaban tanah pada kondisi yang optimal Apabila tanah terlalu kering Siram secukupnya hingga lapisan tanah sedalam 10 cm agar tetap basah Tetapi jangan sampai berlebihan Hindari penggemburan tanah yang terlalu dalam saat pembersihan guluma Karena dapat merusak akar sehingga tanaman menjadi stres dan bunga cabai menjadi rontok Menjaga pH tanah pada titik sekitar 6,5 Apabila tanaman cabai sudah ditanam Penyemprotan pesticida atau insektisida jika ditemukan serangan hamatrips atau kutu-kutu daun Menyeimbangkan kandungan nutrisi tanah Apabila telah terjadi gejala Dapat ditambahkan dengan pupuk yang mengandung kalsium yang tinggi Dan cepat diserap oleh tanah dan akar tanaman Untuk mencukupi kebutuhan unsur kalsium pada tanaman cabai Agar tidak terjadi kerontokan bunga dan buah cabai Maka dapat dilakukan pengaplikasian kalsium Ada pun cara aplikasi kalsium pada tanaman cabai Disesuaikan dengan jenis kalsium tersebut Apakah itu kalsium padat, serbuk, atau kalsium cair Kalsium padat dapat diaplikasikan dengan cara ditaburkan pada tanah Di daerah sekitar perakaran tanaman cabai Atau bisa juga dilarutkan dengan air kemudian dikocorkan Sedangkan unsur kalsium dalam kemasan cair Atau kalsium cair Bisa diaplikasikan dengan cara disemprotkan ke seluruh bagian tanaman cabai Inilah jenis-jenis pupuk kalsium Yang mudah dijumpai dan didapatkan di pasaran Atau di toko-toko pertanian Kapur pertanian kebomas Pupuk dolomit Nitrabor Kalsium captawon Kalsium higros Power cal Dan black calcium Itulah penjelasan mengenai penyebab kerontokan bunga pada tanaman cabai Dan jenis-jenis kalsium untuk mencegah kerontokan pada tanaman cabai Semoga bermanfaat Terima kasih Jangan lupa subscribe Dan jenis-jenis kalsium Terima kasih Terima kasih